Halo nama saya Yorelion Nathaniel Situpu saya berumur 8 tahun. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Firman yang akan disampaikan adalah Yeremia 1 ayat 5-8. Saya yang membacakan dan kalian dengarkan. Yeremia 1 ayat 5-8 Sebelum aku membentuk engkau dalam kahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus. Haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyatai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kita sudah selesai membaca Alkitab dari Yeremia. Kita dapat belajar bahwa Nabi Yeremia ini adalah seorang nabi yang telah dikuduskan Tuhan sejak dia lahir atau sebelum dia dikeluarkan dari kandungan. Kita dapat nabi Yeremia juga telah dikenal Tuhan sejak sebelum dia dilahirkan atau sejak dia masih muda. Tetapi saat dia diberikan kesempatan bagi Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, dia menolaknya karena dia merasa bahwa dia sendiri tidak pandai berbicara. Nah, kita juga pasti pernah melakukan sesuatu seperti Nabi Yeremia. Seperti kita disuruh teman atau guru mengejarkan soal matematika atau bahasa Indonesia di depan teman-teman atau banyak orang. Tetapi kita merasa takut dan malu. Dan kita juga merasa kita tidak pandai berbicara. Seharusnya kita tidak seperti itu, kita seharusnya berani dan melakukan tanggung jawab yang tak kesukaan teman-teman atau sesuatu yang ingin dilakukan teman-teman kepada kita. Sesudah kita selesai membaca firman Tuhan, kita akan menyanyi lagu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Yesus sayang padaku, itu firmannya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya tinggal dalam rumahnya. Yesus sayang padaku, Yesus sayang padaku, ia mati bagiku. Dosaku dihapusnya, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus sayang padaku, itu firmannya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Yesus sayang padaku, itu firmannya di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin menjadi seperti Iremia, Nabi Iremia. Tuhan Yesus, kami ingin berani dan tidak malu jika kami diberi kesempatan atau kesukaan teman kita. Dan terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih, dadah.